Kenapa kita harus support mereka Bantu perjuangkan mereka Bantu campaign, bantu share Kenapa? Banyak orang jahil Siapa orang jahil itu? Orang yang menyangka mereka Orang yang kaya Udah nyaman Mana pernah sedih, tengok bukunya itu Tidak pernah sedih Dibantu sama abang-abang ini Nanti kita-kita ini saya bilang Saya mati, bunda um mati, kita lanjutkan Lanjutkan nanti Atau kita berhenti gak? Saya mati, kita berhenti semua Terserah Tapi saya mau kasih tau Tiga hari ini kita sama-sama Ini pentingnya memikirkan level selanjutnya lagi Bagaimana memberi bantuan Kalau orang selama ini kan yatim Itu sudah dilakukan munzalan Sudah kita lakukan 11 tahun Ini baru kita mulai 3 tahun Mencari orang-orang yang Fakir Fisabilillah Layastati unadabat Tiga istilah Qur'an Apa nomor satu? Fakir Fisabilillah Layastati unadabat Sekarang pertanyaannya Perlu gak kita perjuangkan ini? Ayo Kenapa? Karena di dunia ini Banyak orang yang jahil Banyak orang apa? Jahil Paham gak kita? Banyak orang apa di dunia ini? Jahil Kenapa banyak orang jahil? Kenapa banyak orang jahil? Karena Menyangka orang-orang ini Orang kaya Tengok donasinya Berapa yang ngasih donasi? Berapa miliar? Rp10.000 Rp25.000 Salah? Tidak Memang mereka belum paham Karena selama ini Kalau aku ngasih itu Ngasih yang Miskin Ngasih yang nampak gitu Keliatannya itu miskin Bahkan mohon maaf ya Mohon maaf abang kakak Banyak yang sengaja Menjaga Kemiskinannya Istiqomah dengan Kemiskinan Karena Orang-orang Ini mumpung ngomong di sosmed Saya dengarkan kita baik-baik ya Banyak orang hari ini Tanya sama saya Ustaz Mana pondok pesantren yang miskin? Mana panti asuhan yang masih susah? Mana pondok tahfiz yang Masih susah? Akhirnya ada oknum Ada pelaku Yang memanfaatkan Kesempatan ini Untuk Menyengajakan Dan membiarkan pondoknya Membiarkan mininya Sekali lagi oknumnya Jangan dipotong-potong video saya Jangan adu domba saya sama Kita ngurus 6.700 pondok pesantren Seluruh Indonesia Aceh sampai Papua Yang kita jadikan pondok mitra Yang terima manfaat beras Kurang lebih 6.700an pondok Jadi jangan adu domba kami dengan Ada beberapa kelompok Ada beberapa oknum Orang Dan jumlahnya sangat sedikit Yang sengaja Miskin Sengaja Susah Supaya dapat Begitu cara mainnya Ketika ditengoknya Pondoknya sudah mulai maju Orang pindah Tidak bantu pondok itu lagi Padahal justru kata Kiai saya Yang dibantu Yang disupport Itu justru pondok-pondok yang Maju Yang bertumbuh Yang ada progres 2012 bagaimana 2013 bagaimana Ada nampak progresnya Itu yang kita support Berarti amanah pondoknya Paham gak Kenapa kita harus Begitu Tadi saya bilang Kenapa kita harus memperjuangkan Fakir Miskin Eh fakir Kemudian Pisabilillah Dan Layas Tadi Kenapa kita harus memperjuangkan Hamba Allah istimewa ini Karena di dunia ini Banyak orang Jahil Siapa orang jahil itu Yang menyangka Bahwasannya orang-orang yang Pakir Pisabilillah Dan Layas Tadi Ini adalah orang Kaya Gak bisa baca sinyal Saya bilang Mata buta Telinga peka Hati Mati Gak bisa dia Menghadirkan Rasa Kan kalau dari Segi ngomong Kita bisa lihat Orang lagi Perlu sesuatu Gak perlu Lu bilang Ini zakat saya Ini sedekat saya Bilang ya ini Hati Buat abang Salam Temperi Paham kira-kira Clear Jadi kenapa kita harus berjuang Memperjuangkan Hamba Allah istimewa ini Paham gak kita Karena di dunia ini Banyak Maka antum Jadi perpanjangan Tangannya Allah Untuk membesarkan Dan memperkenalkan Ayat yang penting Penting gak Al-Baqarah 273 Ya Kalau dulu Kalau dulu Waktu saya Di Igerakan Pemperas Saya sosialisasikan Adalah Pendusta agama Orang miskin Sekarang kita Naik Kempennya Memberi makan Fukorok Memberi makan Fukorok Fisabilillah Ada jomblo Fisabilillah Ada fukorok Fisabilillah Mantap Mantap sekali Jomblo itu Yang Buja Hadislah jomblo Fisabilillah Kan Jomblo 5 tahun Jomblo 5 tahun Jomblo 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 Jovisa Jomblo Fisabilillah Jadi Lihat bagaimana Program Guru Ngadi Kampung Tukang Ngadi Kubur Kepan Di Genazah Mana Strong Y-nya Mana Dalilnya Al-Baqarah 273 Itulah Sedikit Sebanyak Yang bisa Saya Sampaikan Pagi Hari Ini Abang Kak Kemarin Kita Bahas Tentang Hidup Kehidupan Menghidupi Hari Ini Kita Bahas Siapa Yang Mau Kita Pikirkan Siapa Yang Mau Kita Support Siapa Yang Mau Kita Bela Siapa Yang Mau Kita Bela Hari Ini Dapat tak Al-Baqarah Wa 773 Orang Orang Ini Disebut Dengan Istilah Hai Tambah Allah Kenapa Disebut Amba Allah Istimewa Kenapa Karena Mereka Diperlukan Diperlukan Memerlukan Dua Diperlukan Juga Oh iya Betul Diperlukan Untuk Mandikan Jenazah Diperlukan Untuk Gali Bubur Oke Boleh Terus Mereka Berada Di Jalan Jalan Allah Tiga Mereka Tak Pernah Minta Minta Atau Menjaga Dirinya Dari Minta Kenapa Kita Harus Support Mereka Bantu Perjuangkan Mereka Bantu Kempen Bantu Share Kenapa Banyak Orang Jahil Siapa Orang Jahil Itu Orang Yang Menyangka Mereka Orang Yang Kaya Ustaz Udah Nyaman Mana Pernah Sedih Tengok Bukanya Tidak Pernah Sedih Dia Tidak Pernah Sedih Karena Memang Tidak Mau Nampakkan Habis Dah Mata Makanya Saya Bila Di awal Khusus Untuk Hamba Allah Estimewa Settingan Videonya Happy T T T Settingannya Happy Saya bilang Mereka Sudah Diajak Nangis Lagi Habis Dah Masanya Siapa Yang Baru Tau Ayat Ini Ayo Siapa Yang Baru Tau Ada Yang Baru Tau Di Instagram Atau Di Youtube Al Bakaroh 273 Nah Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Abang Kakak Jadi Abang Inilah Salah Satu Tugas Abang Disini Kenapa Abang Disuruh Sama Guru Abang Kesini Nah Itulah Dia Tugasnya Kita Memperjuangkan Dan Itu Bang Baru Pontianak Dan Kuburaya Aja 800 Sedangkan Di Kalimantan Barat Jumlah Mereka Ribuan Kita Bikin Dosenya Dulu Milyaran Nggak Mungkin Negus Dosenya Pakai Amal Soleh Yang Receh Recehan Apa Kita Dulu Bikin Dosenya Milyaran Berapa Banyak Dose Di Masa Lalu Maka Kita Harus Negus Dosenya Dengan Cara Yang Berbeda Dulu Bikin Dosenya Licin Maka Sekarang Bikin Amal Solehnya Juga Ayatnya Baru Turun Alhamdulillah Memang Banyak Ayat Baru Turun Hari Ini Baru Turun Ayat Sudah Lama Dalam Quran Jumlah Tak Pernah Jangan Sampai Dose Kita Milyaran Amalnya Recehan Jadi Bang Itu Kira-kira Bang Tugasnya Alba Koroh 273 Ini bukan Kata saya Firman Allah Ini surat Tugas SK Langsung Dari Langit Kalau Tak Jumpa Sama Aku Kata Allah Ini SK Oke Clear Ya Dua Hari Kemarin Hidup Kehidupan Menghidupi Sekarang Pertanyaan Siapa Yang Mau Kita Perjuangkan Siapa Yang Mau Kita Fight Untuk Siapa Kita Fight Untuk Allah Pastikan Tapi Siapa Yang Sudah Kita Perjuangkan Hai Hamba Allah Dan Mudah-mudahan Ini bukan Hanya Ada di Pontianat Tapi Semoga Allah Bisa Di Seluruh Indonesia Bahkan Surah Dias Sama Ad Kau 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 Kau